Intro Wah bagus nih Ah seger Personal branding perlu atau enggak Ini yang paling sering ditanyakan sama temen-temen Saya sebetulnya tuh males membahas kayak gini Karena begitu membahas hal-hal seperti gini Nanti dikiranya saya ingin bertiga dengan pihak-pihak terentu Padahal saya tidak bermaksud seperti itu Saya itu orangnya nyeplos apa adanya Jadi kalau ngomong Ya itu yang saya lakuin ya saya ngomongin seperti itu Nah sekarang pertanyaan saya Bicara masalah personal branding Buat apa? Biasanya banyak menjawab seperti gini Ya kalau kita terkenal kan gampang mas jualannya Ya buat aja brand anda itu yang terkenal Selesai kan? Gampang juga jualannya Tapi mas Kalau personal brandnya kuat Nanti jualan produk apa aja Atau brandnya bermacam-macam Itu juga cepat naik semuanya mas Oh itu tau maksudnya Oke kita bahas ya Sebelum lanjut ke pembahasan Kita harus pahami dulu nih Istilahnya supaya enggak salah sangka Bentar nih banyak lelat Personal brand itu beda dengan personal branding Pakai ink Nah ini pahami duluan Personal brand itu sendiri Itu adalah suatu penilaian audiens Terhadap seorang sosok nih Misalkan terhadap kita nih Diinginkan atau tidak Itu akan terjadi Jadi enggak usah dipusingkan Alias sering kita ngomong namanya Kalau saya ngomongnya namanya cop nih Cop jidat Atau mungkin kredibilitas Nama baik ataupun nama buruk Oke ini misalnya ya Jaya Setia Budi ini orangnya galak Sobong Impulsif Nah itu karakter brand saya Jaya Setia Budi Yang dinilai oleh mayoritas orang Jika kurang baik Bisa digunakan sebagai masukan perbaikan kita Ya tentu saja Jika itu fitnah Yang enggak usah dipusingkan Kenapa? Karena penilaian orang Ya silahkan saja orang menilai Kalau saya seperti itu Nah jika penilaian itu baik Ini yang paling penting nih Kalau penilaian itu baik terhadap kita Kembalikan kepada Allah Karena jika tidak Itu akan menyebabkan kesombongan kita Masya Allah La kuwata ila bila Ini yang seling dikatakan oleh Guru saya Ucapkan seperti itu Pada saat dibuji oleh seseorang Penilaian itu bisa jadi benar Bisa juga tidak Tergantung yang menilai akurat atau enggak Atau mungkin dia hanya lihat atau tampak Yang ada di permukaan Tidak pada kedalaman Personal brand bisa juga berarti Kredibilitas seseorang Sedangkan personal brand Eng itu apa? Nah karena ada eng-nya Eng itu kan aktivitas Artinya Nah aktivitas untuk memoles Personal brand-nya Ini sudah tidak alami Artinya aktivitas untuk menaikkan Personal brand Orang tersebut Atau mungkin kita Atau dalam bahasa Umumnya kita sebut namanya Pencitraan Saat personal brand itu tumbuh alami Tanpa rekayasa Kita akan melihat Sosok manusia itu apa adanya Tapi pada saat Pencitraan itu terjadi Manipulasi itu ikut berperan kan Lahirlah manusia-manusia palsu Seperti apa itu? Personal branding contohnya Branding-nya Jadi aktivitasnya Ya seperti pencitraan-pencitraan Yang banyak terjadi saat ini kan Misalkan ya contoh Foto-foto Atau video-video Kegiatan sosial Kemasyarakatan Lebih untuk menonjolkan Kebaikan diri Bukan untuk mengkabarkan Kegiatannya Kemudian yang jelas Yang paling banyak ya Flexing Terang-terangan Atau mungkin juga Flexing sembunyi-sembunyi Atau yang sering sekarang disebut namanya Sombong but humble Oh pamer halus sih Setelahnya kayak gitu Sedekah Diliput Diteriakkan Ini sudah Mulai pupus nih Karena sudah mulai Modusnya kelihatan Tapi juga masih banyak yang Banyak yang dikibuli Atau dikelabui Dengan halus itu Masih percaya juga tuh Dengan konsep-konsep Sedekah yang diliput-liput Yang seharusnya itu disembunyikan Bukannya Bukannya Kita ibadah itu Untuk mendapatkan Ritu Allah Bukan Mendapatkan pujian manusia Betul Kemudian Ini juga halus juga nih Keakrapan dengan keluarga Ngindong anak Belai istri Di depan kamera Siapa yang ngesut Nah ini harus lihat Angle syutingnya juga Alami atau tidak Kalau dia Mungkin ngesut sendiri Tapi lucu juga ya Ngesut sendiri pas Belai-belai Nah meski ini perbuatan baik Tapi jika disengajakan Diliput Untuk penilaian orang Ya tetap saja Pencitraan Nah posting Kata-kata mutiara Terus Kemudian Kata-kata mutiara ini Di bawahnya dikasih foto Atau Atau Di bawahnya Kasih Jaya setiap budi Wow Dijaya banget kan Ya kalau yang nge-post Itu orang lain Itu silahkan Orang lainnya Nge-post kata-kata mutiara kita Dituliskan jaya setiap budi Silahkan Kalau saya nge-post sendiri Foto saya Kemudian kata-kata mutiara saya Nama saya di bawahnya Jaya setiap budi Itu kan dijaya banget Nah itulah yang terjadi Nah yang paling lucu nih Sampai Menggerakkan akun-akun lain Atau mungkin pasangan Tim Aliansi Atau Bud-bud Untuk nge-like Untuk Saling komen Ya Menciptakan pancingan-pancingan Atau menciptakan yang namanya Sosial proof Ini kan Mereka asal banget gitu loh Ya Sudah tidak alami Nah apa bedanya yang alami Dengan yang tidak Ya yang alami itu Enggak peduli Dengan penilaian orang Ya dan tidak ada kesegajaan Dengan hal seperti itu Dan yang kepingin-kepingin saja Selesai gitu loh Bukan karena Sudah disiapkan semuanya gitu loh Nah gak peduli diliput Ataupun Tidak diliput Tetap dia akan melakukan itu Misalkan contoh nih Ada terbiasa Makan di tempat seperti ini Ya kalau emang terbiasa makan tempat seperti ini Ya gak masalah gitu Datang seperti ini Ini tempat Saya biasa nongkrong Habis nyepeda Terus Minum kelapa muda Ya emang biasanya seperti gini Jadi kalau ini ngomong pencitraan ya Gak pas juga Namanya Saya sudah biasa makan disini gitu ya Nah cuman saya itu Malah kalau pencitraan Malah kalau saya ke susite Itu saya pencitraan tuh Soalnya apa Iya Hampir gak pernah kesana Pernah satu kali itu Di undangnya Ditraktir aja Sama seseorang Ya buat saya Saya gak bisa membedakan banget Antara susite sama lemper Jadi apa masalahnya Personal branding itu Jika kebaikan-kebaikan yang ada Adalah hasil rekayasa Dimana lagi Kita bisa menemukan Kejujuran dan keturusan itu Terus Apa risikonya personal branding Branding lagi ya Pake ink Paling utama adalah Kesombongan Saya sering berpesan Kepada adik-adik Saya Ini tanda peti Adik-adik ini adalah Binaan kami Hindari panggung Karena panggung itu Banyak setannya Setan kesombongan Saya mengatakan Hindari Bukan berarti saya melarang Artinya Silahkan Sesekali Diundang Niatkan untuk Berbagi beneran Bukan untuk Ya tadi itu Modus personal brand Risiko kedua adalah Menggantungkan brand Produk ke personal diri kita Jika Personal brand cacat Semua brand Produk atau bisnis kita Akan tumbang Ini Maaf Contohnya nih ya Seperti kasus Bukan kasus Ini sebetulnya Bukan kesalahan A.A.Gim Di tahun 2007 Beliau hanya Melakukan suatu Perbuatan yang Tidak disenangi Oleh kebanyakan Mangeritas kaum hawa Yaitu poligami Dan kemudian Ditambah oleh Media-media bayaran Yang memang Untuk menjatuhkan Personal brandnya A.A.Gim Pada saat itu Karena memang Saat itu A.A.Gim Sedang naik-naiknya Mungkin berpotensi juga Masuk ke Kancah politik Nah Jadi ada pihak-pihak Yang Wah ini Anglenya nih Dihabisin Nah Tapi saya gak akan Membahas itu Saya akan membahas Dampaknya apa sih Kepada bisnisnya Jadi pada saat itu Semua bergantung Pada nama Seorang sosok A.A.Gim Yang namanya MQ Corporation Besar sekali Sampai asetnya Triliunan Nah Itu tiba-tiba Hancur Begitu saja Jatuh Tumbang Kenapa? Karena digantungkan Pada Seorang sosok Oke Ini kita belajar Tapi hal penjara aja, karena penipuan pun masih bisa dibelain dulu sama pengikutnya, itu saya juga gak habis pikir nih, jaman ini jaman apa ini memang sejelek-jeleknya jaman itu adalah jaman ya, serapakin jauh dari Rasulullah itu ini jadi pertanyaan lagi sekarang, bagaimana dengan Elon Musk dan Steve Jobs, Mas D nah, apa bukannya mereka kan juga terkenal, dan akhirnya si Elon Musk pun memainkan saham pun juga mudah dengan sekali tweet saja begitu kan gitu gini loh, lepas dari kontroversi masalah sikap Elon Musk atau Mas Elon ini, dia itu punya karya, dan dia mendalui dengan karyanya begitu juga dengan Steve Jobs sehingga dikarenakan karyanya yang wow itu mereka ini jadi terkenal, anda tau gak sih yang dimaksud perbandingannya tau gak sih yang satu, membuat dirinya terkenal, baru produknya atau bisnisnya terkenal, yang kedua memang karya-karyanya terkenal duluan, atau hasil-hasilnya sosialnya terkenal, akhirnya membuat sosok ini muncul ya, tidak dengan kesengajaan, paham gak bedanya nah, kecuali jalur anda mau jadi artis terus baru jualan, itu ya silahkan, itu pilihan anda saya sendiri selalu berpikir, suatu bisnis itu harus memenuhi aspek yang fundamental, nah tujuh formula itu dibuka langsung laris terus, bagaimana dengan produk branding bolehkah pencitraan gini-gini, sebentar kata-kata pencitraan ini memang gak salah-salah apa ya bukan pencitraan sebetulnya tapi mengkomunikasikan value produk kita kepada konsumen agar semakin besar manfaatnya yang jelas risiko produk jadi sombong kan gak ada terus, apa masalahnya kesombongan itu? kesombongan itu jelas balasannya adalah neraka meski seseorang ibadahnya sangat taat oh masa ibadahnya taat gara-gara sombong masuk neraka yaitu, contoh yang paling pertama adalah iblis iblis itu dahulu kalah nonjauh disana seorang bukan seseorang ya seiblis sesosok makhluk yang sangat taat tidak pernah membangkang bahkan taatnya melebihi manusia hingga suatu saat diciptakanlah Nabi Adam dan kemudian malaikat dan iblis disuruh bersucut oleh Allah kepada Nabi Adam dan iblis menolak kenapa menolak? karena merasa lebih taat daripada manusia iblis jadi sudah tahu bahwa manusia nanti ini akan membangkang nah tapi karena yang memerintahkan Allah iblis itu merasa lebih tinggi suruh keluar dari surga dan jadilah penghuni neraka yang kekal pertanyaan saya apa sih yang mau kita sombongan dari amalan kita nah kalau dibuka aja aib-aib kita oleh Allah maka kita gak akan bisa berdiri tegak lagi di hadapan manusia yang lain begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih